Awal mula perjalanan karir Panjang banget Bisa diceritain gak sih awal mula perjalanan karir Awal mula perjalanan karir Panjang banget Laki, awalnya tuh laki Awalnya tuh dulu sempet ikut GGS, mencari bintang juga Tapi balik ke Jogja, kuliah lagi, sempet ke Jakarta Tiba-tiba karena sempet kenal sama salah satu manager di Jakarta Dulu pas aku sering main-main ke Jakarta Pas aku ke Jakarta tuh tiba-tiba ada yang nelfon Manager, salah satu manager terus bilang kayak Nanya, besok bisa syuting apa enggak? Udah abis itu aku langsung syuting Gak ada hambatan gitu kayak merasa kaku gitu Kalau hambatan pertama kali gak bisa ikut Pastilah Kabarnya gimani sekarang nih? Selamat tinggal Kalangan ya, sakit Alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada Masih, Alhamdulillah masih dikasih saran lah sama Allah Kalau nih bang, ini kan hobi nih Masalah hobi Hobi apa sih bang kalau gue tau sih bang? Hobi Hobi gue suka basket 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 Olahraga sih seorang Team basket favorit Team basket favorit Kalau dulu gue suka banget Lakers Pas-pasnya ada Kobe 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 Bryant Tapi Kayaknya sekarang Gue masih suka Lakers Gue suka Warriors juga Tapi menjadi rutinitas lu banget gak seorang di basket? Minggu iya Setiap hari Minggu Tapi kemarin sempet pas Ada Facebooker Sama ini Jadi waktunya kan udah kesita di Facebooker Jadi gue gak bisa basket Jadi pas Ramadan gue break dulu basket Tapi kemarin sih udah mulai basket lagi Kalau misalnya nih lo main basket nih bang ya kan? Mainnya bareng idola lo Lo gimana itu bang? Dulu sempet tuh Pas Di Jogja Bukan kuliah Jogja Pas ada Untuk latihan Liga Mahasiswa Kan gue suka sama yang Apa? IBL juga kan IBL IBL Ini Dulu sempet ada Gue latihan tuh bareng anak-anak ASPA Dulu pas gue masih kuliah Wah Gila nih anak-anak ASPA Tinggi-tinggi banget kan? Ya Terus dulu juga pas di Aceh Banyak idola-idola gue pas di Aceh juga Apa? Yang pemain-pemain IBL Tapi emang yang dari Aceh Terus pas Kalau misalnya Lebaran Dulu kan pulang tuh ke Aceh Pas gue masih kuliah Jogja Dia tuh main Sumpet main sama Idola-idola gue lah yang main di EBL Ada anak-anak Sekarang tuh Kalau gak salah gue Dia Di Bali United Eh Bali United Apa di Bandung Utama masih? Oh gak salah gue Tapi pernah aduk basket juga gak sih sama Kodensu? Kodensu belum Kita udah sempet jadwalin untuk mau collab Youtube Tapi belum nemu nih waktunya Soalnya masih sama-sama sibuk ya Soalnya waktu saya Untuk sinetron ini semua Dari pagi sampai pagi Jadi belum nemu nih waktunya Karena kan kalo kuliah basket gitu Butuh waktu yang minimal 3 jam, 4 jam lah Tapi pengen ngerasain gak sih challenge-nya Dennis Margo itu? Yang pembasket sombong Iya pembasket sombong Mungkin udah ada teknik dari Pembasket sombong Kemarin kan dia sempet Dia sempet challenge juga tuh gendong istrinya Mungkin Nanti saya nikah dulu ya Istri saya gendong juga deh